Alamr Pilih. Alamr Pilih. Alamr Pilih. Sebelum kemerdekaan, tahun 200 M.S., ahli geografi bernama Claudius Ptolemos, Ptolemi, menyebut Papua dengan nama Labadios. Tahun 500 M.S., Papua diberi nama Tungki oleh pedagang Tiongkok. Tahun 600 M.S., Papua disebut Janggi oleh kerajaan Sriwijaya. Tahun 700 Masehi, Papua disebut sebagai Dwi Panta oleh pedagang Persia, Gujarat dan India. Sejak abad ke-13, Papua adalah bagian dari Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit ke-8 dengan sebutan Wanin dan Seran. Pada abad ke-14 sampai abad ke-16, Papua tergabung dalam Kesultanan Tidore, yang ditandai dengan pernikahan Gurabesi, tokoh Papua dari Biak, dengan Boki Taiba, Putri Sultan Tidore, sehingga adanya pengaruh pimpinan yang dapat gelar raja seperti di wilayah Raja Ampat serta pembagian kekuasaan Papua Gamsio, Negeri Sembilan Papua, oleh Kesultanan Tidore untuk melindungi rakyat dan wilayah Papua. Asal usul nama Papua berasal dari kata Papua, yang diberikan oleh Kerajaan Tidore yang bermakna, pulau yang tidak bersatu dengan kerajaan atau terpisah. Masa Kolonialisme Pada tahun 1770, ekspedisi Belanda sampai ke Papua dan mengganti nama Papua menjadi New Guinea. Akhir abad ke-17, Inggris mengklaim Papua sebagai daerah koloninya, namun Kesultanan Tidore menentang hal tersebut sehingga pada tahun 1814, Inggris meninggalkan Papua. Pada tahun 1828, Belanda kembali menduduki Papua dengan mendirikan benteng Fort Dubas di Teluk Triton, selanjutnya mengangkat Sultan Tidore sebagai penguasa atas wilayah Papua. Saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 silam, saat itu keinginan rakyat Papua untuk menjadi bagian dari Indonesia telah muncul, yang dibuktikan oleh tiga pemuda Papua yang turut hadir dalam proses Sumpah Pemuda yang bergabung dengan Rombong Ngajong Ambon. Ketiga pemuda Papua tersebut adalah Aitaka Rubaba, Apner Ohe dan Orpapalo. Pada sidang BPUPKI dan PPKI, tanggal 29 Mei sampai tanggal 19 Agustus tahun 1945, pernyataan Prof. Nguyamin, SH, bahwa tanah Papua adalah termasuk tanah Indonesia, bagi penduduk Timur, Ambon, Tidore, Halmahera, tidak asing lagi, bagi penduduk pulau-pulau, yang saja sebut itu pulau-pulau tidak tercerai dari tanah Indonesia, didasarkan saran dan permintaan di berbagai daerah termasuk Papua, dan pernyataan Bapak Dr. Dr. Andus Haji Muhammad Hatta, lihatlah tuan-tuan di peta dunia, gambar kepulauan Indonesia. Nyatalah sekali bahwa itu satu kesatuan, maka oleh karena itu di dalam sidang ini saja akan memberikan suara saja kepada paham, bahwa negara Indonesia merdeka harus meliputi pulau Malaya dan Papua. Perjuangan Masa Kemerdekaan Pada tanggal 1 Mei tahun 1945, dua orang asal Papua Korinus Krey dan Franz Kaisepo mencetuskan nama Irian sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Pada tanggal 1945 Franz Kaisepo bersama kelompoknya mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Kampung Harapan Sentani. Dan Desember tahun 1945, Franz Kaisepo tergabung bersama beberapa anggota Kenil, Batalion Papua dan mantan Heiho, melaksanakan pemberontakan terhadap Belanda. Munculnya kelompok perjuangan Indonesia di Papua. Tahun 1945, Silas Papare mendirikan PPKI Partai Kemerdekaan Indonesia Irian di Serui. Pada September tahun 1945, Lukas Rumkorem mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak. Oktober tahun 1946 dipimpin oleh Martin Indei mendirikan Komite Indonesia Merdeka di Abepura. Dan di Sorong, perintis kemerdekaan didirikan oleh Sanga Yimalan. Pada tahun 1946 gerakan merah putih didirikan oleh Petrus Walebong dan Samuel Damianus Kawab. Gerakan ini kemudian menyebar ke Babo, Kokas dan Sorong. Dan para pekerja Netherlands Neokini Potroleum Matschapic, mendirikan Persatuan Pemuda Indonesia yang dipimpin Abraham Koromat. Pada tanggal 19 Maret tahun 1948, terjadi pemberontakan terhadap Belanda di Kota Biak. Dan tanggal 3 November tahun 1956, PPI dan OPI dibawah pimpinan Bastian Samori, Julius Warabai, Lodowi Kwoisiri, Bob Warinusi, dan Elias Papindri, melakukan pemberontakan di Sorong dengan mensabotase tengki minyak dan divak-fak menyerang pos polisi Belanda. Pada 1957 terjadi peristiwa Zwarte Sinterklas yang mengusir masyarakat sipil Belanda dari wilayah Indonesia. Dampak dari perjuangan Papua kembali ke Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua dalam Indonesia, pertama kali dipimpin oleh Sultan Tidore Zainal Abidin Shah, sebagai gubernur sejak 1956. Konferensi Meja Bundar, tanggal 23 Agustus tanggal 2 November tahun 1949. Berdasarkan piagam KMB, Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat di mana Papua merupakan bagian dari negara Indonesia Timur. Hasil konferensi Malino yang diselenggarakan oleh gubernur jenderal Hindia Belanda, yaitu Vanmoe. Dengan demikian, sejak awal Belanda sudah sepakat bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember tahun 1957. Bahwa sejak dahulu kala, Nusantara ini sudah merupakan suatu kesatuan. Hal tersebut meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke. Perjanjian New York, tanggal 15 Agustus tahun 1962. Belanda harus menyerahkan Papua bagian dari Indonesia, selambat-lambatnya tanggal 1 Mei tahun 1963. Sebagai langkah terakhir, sesuai perjanjian New York tanggal 14 Juli sampai tanggal 4 Agustus tahun 1969, atas pengawasan perwakilan PBB secara langsung, pemerintah RI menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPERA di delapan wilayah Irian Barat, yaitu Merauke, Fakfak, Sorong, Manokwari, Teluk Cendrawasi, Paniai, Jayawijaya, dan Jayapura. Dengan hasil masyarakat, Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Selanjutnya pada sidang umum PBB, tanggal 19 November tahun 1969, seluruh anggota PBB menerima hasil PPERA dalam bentuk resolusi 2505 PBB. Namun sebelum diadakannya perjanjian New York, ternyata Belanda melaksanakan agenda licik untuk membentuk negara boneka Papua dengan cara mendirikan Dewan Nugini Belanda pada tanggal 5 April tahun 1962, yang bertujuan mengaburkan fakta sejarah bahwa sejak awal Papua merupakan bagian dari Indonesia. Ini juga merupakan modus yang digunakan Belanda saat perang kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949 untuk memecah belah nasionalisme bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Desember tahun 1961, Belanda secara sepihak menggunakan Dewan Nugini Belanda untuk membuat bendera budaya Papua bintang kejora dan lagu Hai Tanahku Papua, serta menjanjikan kemerdekaan di tahun 1969. Padahal saat itu, wilayah Papua masih dalam sengketa antara Indonesia dan Belanda di PBB, serta Dewan Nugini Belanda mendapat banyak penolakan dari tokoh Papua di berbagai wilayah tanah Papua. OPM itu bukan lahir dari keinginan bangsa Papua, tidak itu lahir dari pikiran beberapa orang selat, selatuh Papua. Itu semua orang Papua tidak tahu, seperti saya. OPM itu dibentuk dari satu golongan kecil yang tadi-tadinya mereka dilatih sebagai Papua Privilege harus korup, korup subarelawan dari bangsa Papua. Dengan demikian, tujuan Belanda untuk memecah belah Indonesia menjadi nyata. Kami berjuan-perjumah, Belanda di buktikan. Karena Papua, yang sekarang kita bilang Papua ini, gilaan barat itu sudah dalam Indonesia sejak tanggal 28, eh 24 Agustus 1828, lalu 100 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Papua sudah masuk dalam Republik Indonesia. Sudah diresmikan bahwa bekas Hindia Belanda, termasuk Papua, that's part of Indonesia. Jadi Belanda cuma tipu kita untuk bilang nanti merdeka. Pengakuan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Belanda. Dengan kehadiran saya ini, pemerintah Belanda secara politik dan moral telah menerima proklamasi, yaitu tanggal RI menyatakan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pernyataan meneru Belanda Bernard Boat yang dihadiri Ratu Beatrix pada tanggal 16 Agustus tahun 2005 di Kompleks Monumen Hindia Belanda, Den Haag. Dengan pernyataan tersebut, Belanda menyatakan penyesalan dan pembatalan semua aksi politik dan bersenjata di Indonesia setelah proklamasi yang secara otomatis membatalkan pengakuan terhadap Dewan Pugini Belanda pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Serta mengakui secara de facto dan becura, kedaulatan Indonesia dari Sabang sampai merauke sejak proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pemerintah Belanda yang perintahkan Gubernur General India Belanda di Betafia di dalam sejarah India Belanda bahwa Pulau Papua itu masuk dalam sejarah India Belanda. Dengan kata lain, negara India Belanda, daerah India Belanda itu diperluas dari Sabang sampai merauke. Atas dasar itu juga, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta proklamikan Republik Indonesia berjalan dari Sabang sampai merauke. Dan ini kan yang orang Bapak sudah tahu. Pertanyaan penyerahan kedaulatan itu sudah diputus di dunia internasional bahwa Belanda harus, harus serahkan Papua kepada Republik Indonesia. Dan kemerdekaan India Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus tahun 1945. Itu termasuk Papua juga. Sebelum ada jembatan kali ini, kita pakai perahu. Pakai perahu dah yuk, satu jam lebih, karena belum bisa lewat, tau? Kami untuk kepengurusan pelintasan itu masih sangat bisa, karena pos migrasi masih terpisah dengan Gaston dan Karangkina. Tetapi sekarang, dengan adanya dibangun pos PELD, kita sudah berhasil. Indonesia, karena akhirnya, saya mengatakan terima kasih, kalau jalan yang sudah dibangun, saya sudah berhasil. Apa dinanjaya Indonesia sejak dulu berhasil. Saya ingin mencunjukkan sebagai saudara-saudara. Saya ingin menjaga dengan kehidupan pendidikan dan pendidikan saya ingin mencunjukkan Kembali 307 Saya ingin mencunjukkan dengan Sampai akhir menutup mata